Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Universitas Muhammadiyah Semarang Is located in Semarang City The capital city of the Central Java Province Comes to support educational quality improvement in Indonesia Unimus has a confession from accreditation institution such as excellent mark from national accreditation institution for university or BANPT and top 10 of national university research grant from BOPTN or non-PTNBH in 2021 with main cluster category. Furthermore, Unimus has achieved quality system management certified from ISO 9001 in 2015. Each faculty has facilitated with laboratory and qualified to conduct laboratory tests or research for external parties both company and other educational institutions. Unimus has eight faculties and one postgraduate program which continues to do learning innovation for preparing our graduates to have character, excellent, technology, and communication proficient with international insight. The faculty and postgraduate program include faculty of nursing and health science, nurse professional program, bachelor degree of nursing, diploma 3 of nursing, bachelor degree of nutrition, diploma 3 of nutrition, bachelor degree of food technology, diploma 4 of health analyst, diploma 3 of health analyst. Diplomatic diplomat. Diplomatic diplomat. Diplomi med wivery. Bachelor degree of mid wivery and professional program. Dan profesional program. Fakulty medicine. Sexual doctor. Professional doctor. Sebel院. Bachelor degree of medicine. Fakulty of public health. Bachelor Degree of Public Health Fakulty of Foreign Language and Culture Bachelor Degree of English Literature Bachelor Degree of English Education Fakulty of Mathematics and Science Bachelor Degree of Statistics Bachelor Degree of Mathematics Education Bachelor Degree of Chemistry Education Fakulty of Engineering Bachelor Degree of Electrical Engineering Bachelor Degree of Mechanical Engineering Bachelor Degree of Informatics Fakulty of Economics Bachelor Degree of Accountancy Bachelor Degree of Management Fakulty of Dentistry Dental Professional Program Bachelor Degree of Dentistry Fakulty of Mathematics and Science Master of Medical Laboratory Science Master of Nursing Universitas Muhammadiyah Semarang terus berbenah dan mengembangkan diri untuk memberikan layanan terbaik kepada kader muda bangsa Indonesia. Sesuai dengan visinya, menjadi universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan bereputasi internasional. Universitas Muhammadiyah Semarang terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan sudah tentu adalah sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyah. Unimus has more than 16 hectares and sports by representative facilities for a conductive learning activities. They are Library With A Accreditation CBT Room Multi-purpose Building Attaqwa Muhammadiyah Mosk of Central Java Garden and Kazebo Unimus Healing Garden Unimus Dental Hospital Unimus Mart Unimus Cafe Pratama Health Clinic Tafid's Quran Building World Training Center Unimus Medical Center Dormitory for Islamic Boarding School For Male Student Unimus Student Dormitory or Islamic Boarding School of Kiai Haji Sahlan Rosjidi Sports Center Tennis Court Basketball Court Futsal Field Badminton Court And Rock Climbing Parking Area And other facilities that are in progress of completion such as Building for Faculty of Engineering and Math and Science Unimus Educational Hospital Unimus Educational Hospital Moreover, Unimus has business product units such as Unimus Bakery Unimus Boga Surya Tirta Mineral Water Those facilities will be an applied laboratory for supporting our entrepreneurship program Having a spirit to become an excellent university, Unimus actively supports both student and lecture to have achievement in academic or non-academic Obviously, unimus Illustration gotta be celebrated on this tour 1,2,3!! 6,4! 7,2! 10,12! I日本 – Events 8, Connie! UNIMUS memiliki pemerintah internasional yang mencapai lebih dari 10 negara, pemerintah dan institusi non-pemerintah. Lebih dari 22 tahun, UNIMUS memiliki energi dan optimisasi untuk membuat Indonesia berkemajuan atau progresif Indonesia. UNIMUS, sebuah universitas untuk kebaikan. Terima kasih. Sudah, kalau begitu besok ke UNIMUS ya buat daftar. Oke, siap. Diminum dulu tuh kopinya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 we will share it in zoom chat and please submit the evaluation link as assignment at the end of the session of guest lecture class and the very last or the diet the deadline is in 4 pm today and this evaluation link become a requirement for you all the participants to get the certificate from us so we need you to fill your identity identity correctly in the google form because we will use it to complete the certificate okay now moving along to our first speaker session let me share miss rafiah cv before we hear the presentation from her mr hassan would help me to share screen the cv of miss rafiah as you can see in the screen miss rafiah binti taip ali has linear educational background in food service management and maybe yeah and she was graduate from uitm malaysia in food service management also the bachelor and the master she also has many experiences in many fields in food service management and also as a lecture in malaysia management and science university malaysia she also has some research related to the food service management as you can see she is very capable uh to give us some insight maybe or maybe some information about space analysis in food service facilities design and layout and not wasting the time please welcome miss rafiah taip ali who will be speaking to us uh please miss rafiah all right thank you so much for the moderator miss her something um before i start uh let me uh share my screen first all right all right can you see my screen now yes miss rafiah okay all right can we start all right okay assalamualaikum and very good morning to everyone uh thank you for having me for today guest lecture on the space analysis for food service specialty design and layout all right um first of all before i start the lecture i want to clarify first on the uh type of food service that is available in the industry uh hopefully uh uh the audience here uh can i differentiate between these two first before i go in depth on the space analysis okay all right um food service specialty design food service facilities uh actually uh divided into two types actually okay first one is uh commercial food service and another one is non-commercial food service all right basically what i am expert uh more is in the uh commercial part which is on the uh profit oriented business for example restaurant cafeteria club recreation and club for example okay um another type of food service specialty is um non-commercial food service okay for non-commercial food service it's related to non-profit oriented business for example hospital gathering okay uh i believe that all of uh you here are from hospital background so um but still this uh talk is related to your area also okay um now we're going to uh go to the introduction for this uh talk on the space analysis okay um space analysis that basically is a process um responsible by food service consultant okay who is food service consultant those that have uh expert or all the knowledge about uh the operational performance of food service uh facility considered can be considered as food service consultant like it can be a food service consultant all right so the space analysis basically is a process to determine the size or the space for each section in food service facility we are having few types of um units or uh functional area in food service facility for example restaurant hospital okay um here is example of food service functional area or unit that is available in food service facility like as i mentioned before we have two types of food service um facility uh non-commercial and okay so this is the unit that is available all right first one is receiving area storage area office preparation area wear washing and dining area so in my talk later i will explain to you on how to uh actually determine each of this uh uh functioning area space okay all right now we're going to focus on the first one which is on the receiving area okay this is a first functioning area that is uh important also for food service facility operational performance okay um receiving area okay receiving area basically is a it is a place where uh the suppliers send all the goods the products or the raw ingredients to your uh hospital to your uh restaurant for example okay okay at this area okay we have to ensure that the receiving area must be at the back of the house at the back of the house means it must be uh close to the street okay so that all the trucks the the vehicles that bring all the goods uh can be easy access to that uh loading bay okay we call it as loading day sitting area all right um uh it is good if we have the loading bay that have same height with the um um the truck with the truck so that it can move in move out it they can move in the move out the product easily okay then uh the staff no need to leave all the uh heavy items okay all right um besides that we have to have all the proper garbage area trash area okay the garbage area must be uh properly covered or closed okay to ensure that the hygiene of the raw ingredient basically we uh all the food for ingredients is come from receiving area so we have to ensure all the uh cleaning uh the area is clean for the movement of the food right now we continue with the relationship to other area for receiving area basically we have to ensure that it must be near for easy access to the kitchen okay that is the most important okay why why receiving area must near to the kitchen it is because um some of the goods from the receiving area is perishable item or having short lifetime okay because of that we have to ensure that all the food that is perishable that easily to spoil must be directly sent to the um kitchen or production area okay for example vegetables okay um something that is having a short lifetime you have to send directly to the kitchen for daily use okay that is why receiving area must be near to the kitchen so that we can maintain the quality of of our products okay and then um receiving area also must be near to the storage area as we know that um storage areas we we keep all the ingredients or robots or dry item for example in the storage area so that we have to actually it must be near also to the storage area okay and then the amount of space needed for receiving area how to determine the amount of space needed for receiving area it depends actually on the frequency okay on the frequency okay frequency of uh you buy the product with the supplier okay for example if you have daily daily delivery all the good you do daily buying for example okay you have to have small amount of storage uh receiving area is enough okay why receiving doc um actually we uh we we use receiving doc to unload all the uh items from the trucks okay so that when you have daily uh receiving area you will buy the product in a small amount because you buy it in daily that's why the loading may must be uh small okay no need to have a large loading bay or else if you have large loading bay okay and your uh frequency of delivery is maybe uh 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 you buy it monthly okay if you buy the ingredient monthly means you have to buy in bulk okay uh if you if you buy in box all the green box you need huge loading bay to unload all the ingredients okay so that the amount of space will be um big so uh it's all depend on the frequency of delivery of the product okay 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 then for receiving area okay for special design features for receiving area item that is important in receiving area is a first one is scale okay it is important because we want to ensure the quantity that you receive from the supply supply is correct with whatever you order okay and then besides that we should have um um cards or trolley okay to um leave all the heavy items all right done for the receiving area we will we will continue on the storage area okay this is important part because my question letter for this topic is related to storage area okay evaluation letter you have to do related to this uh area okay all right well storage area basically um it depends on number of meal you serve okay number of meals means if you serve breakfast uh lunch high tea and also dinner in your uh food service facility whether it is hospital whether it's restaurant okay uh if you have more numbers of meals you serve per day okay okay means you should have large storage area okay um in commercial food service for example restaurant we have a few type of restaurant we have fast food restaurant we have what else um fine dining restaurant for example five star hotel restaurant we consider as fine dining restaurant all of uh the size of the storage depends on the type of restaurant itself if fast food restaurant basically uh we should have small amount of storage area small space only for fine dining we have to have a large amount okay for hospital for example you can uh determine the storage based on the number of bed that is applicable at your hospital okay number of that how many patients you serve every day all right and then uh there are four categories okay of um storage we have dry storage we have uh pepper or cleaning supply storage storage refrigerator or freezer storage and also last one is utensils and cleaning equipment all right now we continue with the relationship with other area for storage okay uh basically for storage area is it must be uh near to receiving area as i mentioned before okay receiving must be near to the storage so that the food can be directly sent to the storage okay and the storage area also is uh must be near to the kitchen because the staff from the kitchen can take all the items they need for daily operation uh easily okay if you put the storage at for example second floor of your operation actually it can cause fatigue to your staff that is not good okay as we know that food service facility staff have to work for a long hour they have to to spend for a long hour to prepare all the foods okay so that they have to uh we have to ensure that the storage area must be near to kitchens you have uh two or three types maybe the amount of space uh just um uh small only okay uh the frequency of the uh receiving item also okay uh can determine the amount of space of the storage area if you have daily storage a daily buying of the ingredients you need small amount of uh storage why it is because the flow the flow of the food is fast okay once the you receive the food you put in the storage and you will fully utilize it for daily use okay so the amount of space must be small okay if you have um less delivery of frequency of delivery of item maybe you have to have large storage to keep all the items in the storage area okay um for for storage area okay we have to ensure that if you want to um keep the item it must be you have to keep in shelf or rack okay uh this is example of rack okay um it is um good if you can use uh stainless steel rack now it is good okay because you can avoid any cross contamination okay um and um for to reduce the amount of space for uh storage area actually we can use uh shelf that is maybe high up to your ceiling of your operation okay maybe you can use a three-tier uh shelf okay to arrange all the food and you have to uh follow the first in first out procedure you know first in first out okay all right um besides that you can uh arrange the rack in u-shape u-shape means from the door you go in into the storage you can go uh take all the ingredients using u-shape okay so it can reduce the space needed all right besides that another tips for uh reducing the amount of space space for uh storage area is maybe you can um use a slightly sliding door instead of the open open and uh close a door why uh because if you use sliding door you don't need uh any extra space for the door if you use open and close uh door you need and you have to consider the space for the door itself okay so there is a few uh tips lah okay to to reduce the space in storage another one maybe you can use a vacuum pack packaging instead of using box okay you can use vacuum pack packaging so that you can put many things inside the storage area that is another way to reduce the space okay in storage area all right if you have any idea later on the uh reducing the space or in storage area maybe you can uh put it in your answer in the question letter okay next uh functional area is office okay um for office um actually we have uh to have office area to discuss with the supplier uh the who else um the passion maybe the the um customer all right the staff okay you need office in your operation operation okay um basically the office must be near to the public area for example the dining area okay it must be near to your staff near to the kitchen for example so that it can be placed in the middle of the um operation okay so the relationship to other areas um office must be near to the public area as i mentioned before it must be near to the dining must be near to the kitchen so that it uh easy for the uh maybe the managers okay to access all this area okay the amount of space needed for the office is depend on the how many person that you put in the office area okay uh some of the operation will put at all their staff or management staff in the headquarters some of it in the operation operational outlet so it depends on the amount of uh uh people you put in the uh operation okay special design features for office it must be carpeted that is uh important all right and it should have um enough lighting because um you deal with the uh maybe the financial documents so that it's very important to have a proper lighting and also carpeted because we need to have office because maybe we can discuss with our suppliers stakeholders for example so that we have to have proper carpeted for floor um at this area okay and then we continue with uh preparation area okay preparation area can be considered as kitchen okay kitchen is the heart of operation for food service facility why i say this because without kitchen we cannot uh generate our profit okay all right so here is um four types of preparation area that is available in food service facility first one is pre-preparation area hot food preparation area cold food preparation area and final preparation area preparation at free preparation area is where we do all the cleaning of the raw ingredient cutting the veggie vegetable for example cutting the poetry this is pre-preparation area oh all maison plus activity maison plus is a french term called uh means uh preparation okay all the stuff will do the maison plus in the kitchen okay at the preparation area all right so um all the mixing company process washing ingredients is at the preparation area okay we do maison plus is at this area okay here is a some example of preparation area that you can use we use a working table working station for your staff to do uh cutting and also cleaning the pre-preparation area must be near to the sink area so that your staff can watch all the ingredients all right hot food preparation here for food a hot food preparation area is where all the food is cooked okay at this area basically we have to ensure that all the utensils for example pots and pans must be near to this area okay restaurant or operation will put um uh all the hot and pots and pans in the storage area but it is actually that is not a good practice the best way is maybe you can use wall hung uh equipment you can put all the pots and pans near to the stove for example so that your staff can take it and just use it daily all right here's example of hot production area and then we continue with cold food preparation area cold food preparation area basically we use to prepare for in uh in Malaysia we have um cold food preparation area or uh kitchen where we use uh this area to prepare all the dessert and also the salad lah all right for cold food all right relationship to other areas okay for preparation area it must be near to the storage area okay because we can take all the ingredients from the storage area easily and also it must be near to receiving area also and it must be near to dining area also dining area where all the patients the customer eat so you can uh send directly for uh to the customer all right so this is uh area that must be near to the storage uh kitchen kitchen area or production area okay that's why i said that uh uh production area is a or kitchen is heart of the operation because it must be put in the middle of the operation near to the receiving area near to the storage area near to dining area well washing area so it is middle okay this is how if you want to design your layout of your operation it must be considered you must consider this okay amount of space needed okay uh the amount of space needed for production area is depend on number of item of a number of menu you serve if you have uh uh expensive menu expensive menu expensive menu means you have a lot of menu item you offer in your food service facility for example 200 menu item per day you offer okay you need large preparation area because you have to prepare all the menu so that once the customer order you can prepare the food okay but if your operation have limited menu basically um in hospital we have cycle menu cycle menu okay we list all the menu we plan the menu early and then we rotate the menu right so um so the amount of space for the kitchen is depend on number of menu okay another one is uh the number of different form of final preparation if you're um having um uh final preparation means um if you have many things to do for example garnishing or plating before you send the food to the uh customer we we do garnishing or plating to ensure that the appearance of food is good if you have a number of things to do to put into uh you need more uh kitchen area lah because you need more preparation okay uh another things that you need to consider if you want to determine the space needed is uh if you prepare the food from the scratch means you buy whole poultry okay whole poultry you need to cut you need to wash everything okay you have to have large storage because you need so many methods of cooking okay if you having semi-prepared food or ready prepared food and just serve to the customer you just need small amount of space for your kitchen okay for example um uh in hospital basically we have um we have to prepare everything in scratch is it it basically we have to prepare all the food in um from the scratch so that we need large large kitchen and we we serve numbers of people or patients in the hospital to 1 000 2 000 5 000 per day for example so that we need large kitchen okay special design features for kitchen areas must be stainless steel all the item must be stainless steel because we want to avoid cross-contamination okay we want to avoid a food spoilage letter all right and then we continue with the dining rooms okay what is dining room basically dining room is where um all the uh food is served okay in hospital we serve at the customer room or customer ward okay so in restaurant we serve in the dining room dining dining room or service area okay um for dining room uh basically the features of the dining room must be good because it is the first appearance or that you serve to the customer means the customer will look into your um mb or your decoration first or dining room okay before they try your food okay and okay this is example of dining room that is available for commercial food service in hospital it it is in the uh ward okay uh this is item that maybe you can consider to put in your dining room for example heating ventilation okay ventilation because we actually we want to ensure that uh no humidity okay uh and also you can put air conditioning right the view you have to ensure that your dining room must be far from your washroom okay uh some of the food service facility i went before uh they put the seating near to the ocean which is not suitable actually okay uh because we want to um ensure the hygiene of the food all right sound control maybe we can use background music sitting arrangement okay sitting arrangement is very important to ensure that um the space is fully utilized okay okay and relationship to other areas for dining room it must be near directly to the kitchen okay that is important all right why dining room must the kitchen the food can be delivered directly to the customer from the kitchen so that the uh quality of the food is still good once it uh it reach the customer okay okay uh for remote dining room for example hotel banquet okay private meeting or what that is far from the kitchen okay you need special equipment to ensure the the item or the menu the food is uh the temperature of the food is still good for customer to eat the hot food must be served hot that is the key all right the cold food must be served hot right amount of space needed for dining room okay uh it must be uh depends on the number of the seat that is available okay if in commercial food service for example we have fine dining or five star hotel restaurant for example uh we need a large amount of space for dining room because uh in five star hotel basically they have to serve few number of customers okay once they reduce the uh serve the few numbers of the customer means uh the the average check or the price of the food will be expensive because they serve on the small amount of the customer okay so the but the size of the dining room must be big because we want to ensure that they pay for uh the ambience the experience they get also okay special design features um for dining room must be have a proper seating okay uh basically uh in a restaurant we have both seat booth sitting that is the sofa one okay we call it a booth sitting and uh for um hospital catering maybe uh the catering officer just need to serve to the ward okay all right i think that's all miss has something for my um session okay thank you so much miss rafa uh maybe some of hospital uh now try to enter in commercial area by serving food for family patients so such as uh opening some cafeteria in hospital hopefully some insight from miss rafa about commercial food facility could help our friends in hospital which is now like becoming a trend not just for non-commercial in patient but also uh for the family patient who is uh taking care of the patient like this rafa okay uh thank you so much for your presentation now we are going to q a session yeah participants may give uh some questions uh or maybe some confirmation to miss rafa about the topic but first maybe raise hand and then i will call the name of participant and you can unmute the mic so you can tell us about the question and maybe for some people decide to speak in public you can also write it down in the zoom chat i will help you to uh read the question okay maybe we can start the q a from the participant have you any question for miss rafa or maybe need some confirmation about design and layout in food facilities oh okay uh there is a question miss from the zoom chat may i read it for you yes yeah okay currently there are shared kitchens where the land owner makes several kitchens in shop house and then the kitchens are rented out to the restaurant which is uh that sell food uh online and uh what are the prospects for this business and what uh your response for this trend like that miss rafa okay thank you so much for the photos who asked discussion very good question uh the land owner makes several kitchen and then they um rank it we call it as yeah i will call it as cloud kitchen oh okay yeah 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 cloud kitchen yeah we call it as cloud kitchen where um we have some uh one building and then we divide it into a few area and then we do kitchen at that particular area so we call it as cloud that is very good prospect and uh actually uh once we once we have it actually we can run it out as we know that nowadays people nowadays are focusing on the food delivery yeah delivery is very famous in malaysia and i believe also in indonesia yeah in indonesia go food yes oh in indonesia we have panda food panda we have all food panda yeah 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 so it's very famous nowadays okay um actually this is good maybe we can encourage instead of people to cook at home okay and then do the delivery and we don't know actually how they manage or how they manage the food at home okay supposedly um we have to have proper kitchen area so that uh the government the agencies actually can monitor them whether they follow the hygiene process yeah 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 so for me this business is good nowadays if you have uh the 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 capital to do this is better to join okay okay as we know that food delivery system is very famous nowadays yeah how about in malaysia about the cloud kitchen is there so many in there or still rare uh it is growing especially in urban area in the city center for example in kuala lumpur okay we have a lot of cloud kitchen okay not only for food delivery for those who um um offering catering services also they they ran the cloud kitchen yeah uh in here uh i i saw it some in in jakarta but in here in semarang uh like one cloud kitchen hopefully it will be we will encourage so many cloud kitchen so we also can see the food safety for uh online food like that is miss rafaya yes correct the food hygiene is very important to monitor yeah yeah if they cook at home we don't know how they handle the food yeah yeah okay okay oh there is a question again miss rafaya from the zoom chat from putra kusuma uh the question is ibu rafaya how many matter the center central or big garbage from the kitchen if too close there is a pest like a fly and how we control it okay uh i don't have uh the specific meter for that okay maybe we can have about six meter or three meters okay but you have to answer that the garbage area must be properly closed you should have a house for garbage area we can call it as a house where uh it's proper covered all right some of the food service operator just put it at the back of the house without uh properly covered the garbage area so it can cause flies and and problem like that yeah yeah pass and water and okay it's better to have a house love okay a proper uh area that is close close area like that at the back of the house yes oh okay yeah uh another question miss rafaya oh maybe uh please uh to stop share so we can see miss rafaya okay okay thank you uh there is a question uh i ever saw the food facilities area in indonesia located on a small area so that large vehicles such as trucks cannot uh approach the reception area have you ever found this situation in malaysia and how is the solution of this problem okay um maybe in malaysia got problem like this but uh it rarely found uh i i i um maybe in indonesia we have uh numbers of people there yeah okay and and the restaurant i know it may be near to the uh neighborhood so it's hard for the vehicle to go in if no choice you have to have your own parts or fully to bring all the items okay okay but um if you just want to start the business better to have a proper uh study of feasibility study on which area is suitable okay all right okay before uh build the food facilities okay uh and also there is a question from baby astrika miss this is how to handle frozen food products when the goods arrive is there a rule for how many minutes frozen products are at room temperature is it okay if frozen foods are 24 hours at room temperature okay frozen food okay yeah frozen food must be keep frozen until you you receive it okay for example uh if you buy frozen food actually you have to check you have to check you have to ensure that the transportation that bring the the food must be have proper um uh freezer there freezer yeah yeah so that we can uh ensure that the food still frozen okay as the purchasing officer that receive all the item okay you have to inspect the product properly actually you have to ensure that the frozen food must be frozen if the ice already crystallized is that food already defrost before oh the the what we call it the risk of the bacteria uh growth in the food is there yeah yeah uh how to handle the frozen food is once you receive the frozen food you have to inspect first ensure the um the food is properly coated by the ice okay okay if the license it already they defrost before and then they frozen again all right so the quality of the food will be not good all right um what you have to do is you have to transfer directly to the storage area less than two hours less than two hours okay uh if you put the food um if the you put the food in the uh loading bay or receiving area more you see that 24 hours it is not frozen anymore okay not frozen food anymore okay and then it can cause spoilage and you can you cannot use that item anymore you have to throw it yeah if you put the food in the normal temperature or room temperature for more than two hours actually you have to throw it for perishable item for example meat poultry all item that is easy easily to spoil if you put it more than two hours in the uh normal temperature the bacteria or actually already grow yeah okay so you cannot use it yeah okay thank you miss uh there is some question is it okay okay miss okay still okay okay still okay from are you puspita uh i think she is from uh hospital miss a nutritionist maybe or maybe dietation the question is what's the difference between pepper and cleansing storage and use utensil and cleansing storage could you describe them more please i rarely find those words in indonesia okay all right for pepper pepper uh storage pepper means uh some of the restaurant nowadays are using pepper for their packaging instead of using all the plastic okay okay in malaysia especially we um i believe that most of the restaurant especially in my area selangor um basically the government did not allow any restaurant or food service operator use uh palestrine palestrine and plastic to serve all the food okay because they want uh uh they want to encourage people to be sustainable in the environment okay so uh they use pepper pepper for packaging okay uh so we have to have especially for a large restaurant or food service operator uh mcdonald's for example in malaysia we use pepper only for packaging and then they have to have what their own storage area for that packaging area so that means pepper pepper sorry all right cleaning storage of the item okay that you use for example detergent to wash the dishes the plate okay you have to have one storage you cannot um mix 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 all these other storage storage because it can cause cross contamination it can lead to a foodborne illness letter yeah 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 all right okay uh there is a question again miss from my friend and uh the question is how to deal with increase of in food prices on the market but on the other hand you still require to prioritize the quality of food supply okay as you know that nowadays every country has this issue where food insecurity issue all the raw ingredients is shortage nowadays in malaysia recently we have problem of chicken shortage of chicken okay because of the price uh government said the ceiling price means uh the supplier cannot more put the price more than that but the suppliers see that they have not enough the cost is very expensive to meet the ceiling price means they have to sell more uh more higher price for that right okay so it's become shortage maybe the suppliers stop buying and selling it and keep the stock we have we don't know about that and because of this issue um what we uh food service facility or operation can do is um nowadays we have problem with you know kfc yeah kfc don't have chicken anymore yes 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 in malaysia some of the restaurant don't have chicken to sell ah okay that's the problem okay so that uh government uh asked the all the suppliers to stop selling the chicken to to export the chicken outside to ensure the stable of the chicken in nature nowadays so um what their food service operation can do maybe um because of the cost of the food already increased they can reduce the portion size okay the portion size instead of you put higher price or increase the price okay if you increase the price it it may affect the customer okay the profit will be reduced because people will tend to not buy your food because you increasing increase the food so what you have to do is you reduce the portion size okay for example in past food restaurant mcdonald's before this the food is very big the burger is very big nowadays okay uh still in same price but the portion we make it smaller than before okay okay uh hopefully the explanation of miss rafiah can give some insight and some information or maybe uh there is a time maybe some participant would like to ask some question or maybe uh confirmation from miss rafiah i think that's all miss okay okay uh i would say thank you so much for uh putra kusuma and then dava noval baby astrika and ibu ayu puspita for asking some questions so the discussion could help up in here and maybe i can remind the participant first miss rafiah about the assignment yeah please let me remind you for all participants to fill out evaluation link we will give you the link it g-form link so uh in that g-form you must uh fulfill your identity correctly because the certificate will be complete with uh that uh bio data and you need to submit the assignment after this class and the deadline is at 6 pm so uh you still have time and maybe the committee will be share the link after this so thank you very much miss rafiah for addressing this interesting topic on behalf of nutrition department universitas muhammadiyah semarang would like say thank you so much for joining this guest lecture and give us some insight and information about uh space analysis and actually it's uh really rare in here to actually uh especially in nutrition to talk much about uh design and layout facilities thank you so much for inviting me yeah yeah and uh also in here in uh indonesia we have famous um model muslim model from uh korea name miss uh ayana and she is so much looks like you so uh we are really excited wow miss rafiah so beautiful just like okay thank you so much miss rafiah we will move to our second speaker if you have another agenda it is okay but if you also want to join us until the end we are very glad all right yeah thank you so much thank you thank you everyone yeah thank you miss rafiah okay now we are moving to our second speaker session we have miss saknyono wati master of science uh she is uh our lecture in nutrition department universitas muhammadiyah semarang and also she is dietation in hospital so uh we will uh hear so much uh presentation and information about overview in uh food facilities design and layout in hospital uh let me let me uh read the cv of miss haknyono okay thank you hopefully see is uh with us now yeah okay okay uh miss 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 saknyono wati master of science uh she is now a dietation in uh hospital in indonesia uh she also our lecture here in nutrition department universitas muhammadiyah uh semarang as you can see in the screen uh her educational background and then some uh research also and experiences in nutrition and also in uh hospital uh are so many so uh we think she is very capable to share some information and also some insight about uh overview food facilities uh design and layout in hospital and uh maybe ee bu haknyono wati apakah sudah bergabung dengan kami disini yes assalamualaikum alhamdulillah waalaikumsalam kita ee transfer ke bahasa indonesia berarti ini ya bu ya iya iya baik ee baik ee baik ee baik ee eh eh terima kasih bu haknyono wati sudah bergabung dengan kami disini ee untuk masuk di sesi kedua ini ee kita akan mendengarkan pemaparan mengenai food facility design in hospital karena saya yakin juga banyak ee peserta yang tidak hanya dari kalangan mahasiswa namun juga nutrisionis atau bahkan mungkin ada dietation yang bergabung dengan kita disini ee tanpa berlama-lama mungkin saya akan serahkan serahkan waktunya untuk bu haknyono wati untuk bisa membagikan banyak informasi kemudian banyak masukan-masukan juga untuk kita semua yang hadir disini monggo bu haknyono wati saya persilahkan ee nunsew bu haknyono wati apakah kami bantu share screen atau ibu akan share screen sendiri ee bisa dua-duanya sih oh bisa dua-duanya yang nyaman untuk ibu ee dibantu gak pokoknya bantu oke baik sekedap gak bu apakah sudah terlihat ibu ampun ampun gih gih baik di slide soon gih gih baik a partir ternyata ah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Terima kasih kepada Universitas Mawadiyah Semarang Yang sudah saya bergabung pada acara ini Jadi pada pagi hari ini Saya ingin menyampaikan tentang food service Atau desain dari unit penjagaan makanan Di rumah sakit Tadi saya sudah diperkenalkan Sebagai salah satu ahli gisi Di rumah sakit dokter Karyadi Semarang Tadi di slide pertama Sudah tampak gambar Itulah instalasi gisi Tempat saya bekerja selama ini Dimana saya sudah mengabdi disini Selama hampir 30 tahun Dan kebetulan di tahun 2017 Saya mendapatkan tugas dari rumah sakit Untuk merancang Merancang instalasi gisi yang baru Jadi karena waktu itu Dari master plan rumah sakit Itu memang kami di tahun 2019 Direncanakan harus dipindah lokasinya Karena keluar ya Peraturan menteri saat itu Bahwa bangunan yang ada di rumah sakit Memang harus dikelompokkan sesuai jonasinya Nah kemudian Tahun 2017 sampai 2019 Kita benar-benar berkonsentrasi Untuk merancang instalasi gisi yang baru Karena Apa namanya Mulai dari Menggambar Menggambar Sampai realisasinya bangunan ini Dan sampai pindah Dimana proses itu memang tidak mudah Karena kita tentu tidak bisa Berjalan sendiri Kita juga bukan arsitek Kita bukan ahli bangunan Kita cuma hanya tahu standar Tahu standar yang Sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Kita melihat ada standar Bangunan rumah sakit Standar lingkungan rumah sakit Terus seperti apa Kemudian Yang terkait gisi sendiri Adalah Ada PGRS Standar untuk pelayanan gisi Khususnya seperti apa Dan juga Ada juga standar Yang kita ikutin Dari Pernangkes 1096 Yang harus Apa ya Insilahnya bangunan itu Harus juga memenuhi Standar dijin dan sanitasi Sesuai yang berbesarkan dalam Memangkes juga Nah kita berusaha meramulah Dari standar-standar yang ada Sehingga Jadilah Instalasi gisi yang Sekarang ini saya tempatin Yang seperti di gambar itu Dimana Mulai kita tempatin Di April 2019 Dan Alhamdulillah Kita cukup mendapatkan Lahan yang bagus Dan juga Pembagian ruangan Yang ada di situ Adalah sesuai dengan Memang yang Sudah kami Rencanakan Oke Itu tadi Sekilas cerita Begitu ya Bagaimana waktu itu Kita merancang Instalasi gisi ini Agar bisa Apa Kita tempatin Dengan nyaman Dan juga Sesuai dengan Standar-standar yang diminta Nah next Nah kalau kita tahu Rumah sakit ini Mungkin sekedar Pengantar aja Bahwa kalau kita berada di rumah sakit itu Rumah sakit itu sebenarnya adalah Suatu Apa ya Institusi Begitu yang Yang memang Memberikan pelayanan secara komprehensif Segala pelayanan ada di sana Bisa di next slide-nya Dimana Apa Ruangannya itu Berbagai ruangan ada Begitu ya Berbagai instalasi ada Karena memang tugasnya adalah Melaksanakan upaya kesehatan secara Berdaya guna dan berhasil guna Dengan mengutamakan penyembuhan Pemeliharaan Yang dilaksanakan secara Respirasi dan terpadu Untuk peningkatan dan Pencegahan Penyakit Next Dan tujuannya Memang semuanya Ditujukan kepada Masyarakat puas Gitu ya Jadi memang Aksesnya harus mudah Memberikan perlindungan Dan tidak lupa juga Kita mempertahankan mutu Dan Keselamatan pasien Kemudian juga Memberikan kepastian hukum Kepada Pasien masyarakat Dan Sumber daya manusia Yang ada di rumah sakit itu Sendiri Sehingga memang Segala hal yang di rumah sakit itu Diatur Semuanya di dalam Peraturan-peraturan khusus Nah ini Saya sadur dari Undang-undang nomor Empat-empat Tentang rumah sakit Ya next Nah sehingga Ini tadi ya Ini rangkuman dari Keempat tugas tadi Next Nah ini Instalasi yang harus ada Di rumah sakit Ini ada salah satunya adalah Ada instalasi gisi ya Tempat Apa namanya Pelayanan gisi dilakukan Next Nah Kegiatan pelayanan gisi sendiri Kita ada empat ya Yang ada di PGRS Yaitu Salah satunya adalah Penyelenggaraan makanan Ini selalu saya bilang Penyelenggaraan makanan Itu adalah Sesuatu hal yang Tidak bisa dinomor duakan Begitu ya Karena empat-empatnya Ini harus berjalan seiringnya Jadi kalau di rumah Aligisi rumah sakit Saya bertanya Yang nomor satu Rawat inap Kalau menurut saya Tidak Tidak bisa seperti itu Begitu ya Karena penyelenggaraan makanan Kita tahu bahwa Pada saat kita melakukan Asua gisi kepada pasien Itu dengan Adime Yang kita kenal saat ini Di dalam Kegiatan intervensi Itu kan ada empat Dimana salah satunya adalah Food delivery Penyajian makanan Begitu ya Yang tentu ini lahir Dari penyelenggaraan makanan Jadi intervensi kita Di pasien Tidak akan berhasil Kalau Kegiatan penyelenggaraan makanan Juga tidak Dilakukan dengan baik Begitu ya Nah Kegiatan penyelenggaraan makanan Nanti dimulai dari apa saja Tentunya Didukung oleh Sarana-prasarana Yang Mendukung Gitu ya Nanti kita lihat Di slide berikutnya Ya lanjut Nah Pelayanan gisi rumah sakit Di sini Adalah pelayanan gisi Yang diberikan kepada pasien Dan memang harus Bermutu dan paripurna Kemudian Dan mengedepankan Pasien safety Ini Mulai didengung-dengungkan Di tahun 2012 ya Kita mulai Konsentrasi dengan Pasien safety Dimana disitu Kita terikat Di dalam Standar-standar Akhidatasi rumah sakit Yang dikeluarkan oleh KARS Terutama pada Untuk bangunan sendiri Terutama pada Standar MFK Pemanajemen Fasilitas Rumah sakit Ya next Nah Nah Untuk mencapai Kegiatan tersebut Ini ya Maka Kita harus memperhatikan Pasitas fisik Bangunan Sarana-pasarana Pengelolaan Dan sebagian yang lain Yang harus Diperolah secara efektif Untuk mengurangi Dan mengendalikan Bahaya Resiko Pencegahan Kederaan Percelakaan Cedera Dan penyakit Akibat kerja Ini semua Ada di dalam Standar MFK Ya lanjut Nah ini dasar hukum Yang kita pakai Ya yang juga Merupakan Dasar hukum Yang menjadi Landasan Saya membuat Materi ini Jadi Mengenai Apa Kesehatan lingkungan Itu juga diatur Kemudian ada Persalahan teknis Bangunan Dan perasalana Kemudian juga Tentang hijin Dan sanitasi Jasa Buga Karena kita Termasuk Pelayanan Jasa Buga Apa namanya Apa Instalasi gisi Masuk untuk Produksi makanannya Itu termasuk Satu-satu dari Pelayanan Jasa Buga Ya next Nah Bangunan rumah sakit Itu memang Disini Memang Tadi sudah diatur Dalam permelkes juga Ya Dimana Untuk ruangan Ruangannya pun Juga Apa Merupakan Gabunan Atau Kumpulan Dari ruangan-ruangan Yang memang Sesuai dengan Pelayanan Yang ada Di rumah sakit Tersebut Dan memang Harus saling Berhubungan Terkait Satu dengan Yang lain Nah itu Nanti termasuk Kita di gisi Ya Dimana memang Ruangan gisi Itu memang Tidak boleh Terpisah Dengan Ruang pelayanan Yang lain Yang ada Di rumah sakit Jadi kita Merupakan Apa ya Satu Kesatuan Dengan rumah sakit Ya Next Nah Bangunan rumah sakit Sendiri Diatur dalam Permelkes Sebut Ada bermacam-macam Salah satunya Adalah ada kita Yaitu ruang dapur Dan gisi Ya Next Nah Ruang dapur Dan gisi Ini Di dalam Permelkes Dikatakan Merupakan Tempat Untuk Memproduksi Makanan Dimana Disini Fasilitas Ruangan Yang dibutuhkan Tentu Disesuaikan Dengan Alur Penyelenggaraan Makanan Ya Untuk Alurnya Saya rasa Sudah banyak Yang paham ya Kemudian Letaknya Harus memiliki Akses Yang mudah Ke ruang Rawat Inap Gitu Mudah Dicapai Kendaraan Dari luar Jauh Dari tempat Memuangan Sampah Kamar Jenasa Nondri Dan juga Lingkungan Yang kurang Memiliki Kesehatan Serta Mendapatkan Udara Dan Sinar Yang cukup Ya Next Nah Apa saja Yang perlu Kita perhatikan Dalam Merancang Desain Tempat Penyelenggaraan Makanan Di rumah Sakit Inilah Mungkin Yang nanti Akan Kita Lihat Ya Karena Tadi Perseratannya Sudah saya Sampaikan Di depan Yang terutama Adalah Sesuai Alur Ya Next Nah Kita tahu Bahwa Alur Penyelenggaraan Makanan Adalah Seperti ini Ya Dari Ruang Penerimaan Bahan Makanan Kemudian Bahan Makanan Nanti Akan Masuk Ke Ruang Penyimpanan Dimana Kemudian Ruang Penyimpanan Ada Dua Yaitu Ruang Penyimpanan Bahan Makan Kering Dan Ruang Penyimpanan Bahan Makan Besah Kemudian Disini Masuk Ruang Persiapan Ruang Produksi Begitu Ya Ruang Penyajian Dan Ada Ruang Distribusi Makanan Baru Disini Masuk Ke Area Tempat Pembuahan Sampah Dimana Disini Pengolahan Makanan Sendiri Disitu Ada Ruangan Untuk Penyimpanan Penyimpanan Untuk Bahan Makanan Yang Sudah Diolah Jadi Ruang Penyimpanan Itu Ada Bahan Makan Kering Bahan Makan Besah Dan Satu Lagi Tempat Penyimpanan Untuk Bahan Makan Yang Matang Atau Sudah Diolah Kemudian Disitu Kita Ada Ruang Pencucian Alat Ruang Penyimpanan Alat Dan Dari Alur Ini Inilah Yang Kita Terjemahkan Nanti Desainnya Seperti Apa Untuk Tempat Penyelenggaraan Makanan Ini Nah Bisa Kecil-kecil Ini Jadi Kalau Tadi Dipersyaratkan Bahwa Tempat Penyelenggaraan Makanan Itu Tidak Boleh Apa Namanya Tidak Boleh Terlepas Atau Tidak Boleh Apa Ya Sulit Tidak Boleh Mempunyai Akses Yang Terpisah Dari Ruang Rawat Inap Nah Di Rumah Sakit Kami pun Ini Meskipun Kita Ada Di Zonasi Gedung Servis Jadi Ada Gedung Ini Sediri Ada Gedung Servis Dimana Kita Mempunyai Akses Khususus Ruang Rawat Inap Jadi Ada Jembatan Menghubung Di Sana Nah Memang Di zona Kita Itu Masih Menjadi Satu Dengan Laundry Dan Juga IPS Tetapi Untuk Jalurnya Sudah Terpisah Di Dalam Jembatan Ini Ada Dua Jalur Jadi Yang Jalur Biru Ini Untuk Kegisi Yang Orang Ini Untuk Ke Area Laundry Jadi Kita Tidak 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 Pada Saat Kita Melintasi Jalur Ini Karena Ini Adalah Akses Untuk Ke Ruang Pelayanan Pasien Nah Ini Adalah Contoh Saya Contohkan Adalah Gena Insalasi Di Rumah Sakit Karyadi Yang Saya Ceritakan Dari Awal Tadi Dimana Kita Harus Mempunyai Akses Tadi Dikatakan Selain Akses Yang Mudah Juga Ke Ruang Kerawatan Kita Juga Mempunyai Akses Jalan Yang Bisa Dilarui Pendanaan Ini Fungsinya Untuk Apa Karena Memang Untuk Bahan Makanan Atau Dropping Bahan Makanan Jadi Kalau Kita Lihat Denah Ini Di Sebelah Sini Sebenarnya Adalah Jalan Kalau Lorong Ini Sebenarnya Ada Jembatan Bawahnya Jalan Karena Kita Ada Di Lantai Dasar Tapi Kebetulan Kontur Tanahnya Lebih Tinggi Nah Nanti Kita Akan Masuk Di Sini Pertama Kali Untuk Bahan Makanan Ini Saya Panahnya Kelihatan Masuk Sini Karena Memang Kita Harus Memisahkan Antara Jalur Masuk Bahan Makanan Dengan Jalur Masuk Pegawai Karena Berbeda Karena Memang Di Dalam Area Ini Kita Mendesain Juga Zonanya Berbeda Ada Zona Pelayanan Ada Zona Perkantoran Yang Memang Tidak Boleh Digabung Di zona Pelayanan Nanti kita bagi lagi Ini warnanya Sudah kita kasih berbeda Antara Antara Berbeda 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 Memang Yang Biru Ini Memang Tidak Semua Orang Bisa Masuk Kesitu Tapi Kalau Yang Kuning Ini Adalah Zona Yang Masih Bisa Dilalui Oleh Selain Petugas Misalnya Pengirim Bahan Makanan Dan Sebagainya Mereka Masih Bisa Masuk Kesini Jadi Ini Mungkin Bisa Saya Jelaskan Dari Gambar Ini Ini Adalah Area Loading Bahan Makanan Jadi Bahan Makanan Datang Akan Kesini Dimana Nanti Kita Buat Dua Jalur Masuk Yang Kesini Adalah Apabila Dia Masuk Ke Ruang Menyimpanan Bahan Makan Kering Jadi Kalau Bahan Makan Kering Datang Dia Langsung Masuk Kesini Di Bahan Makan Kering Pun Kita Bagi Menjadi Tiga Ruangan Empat Ruangan Ada Khususus Bank Administrasi Disini Yang Mengatur Luar Masuknya Barang Tempat Orang Atau Petugas Administrasi Mengatur Luar Masuknya Barang Nah Di Dalam Ini Adalah Ruang Penyimpanan Dimana Ruang Penyimpanan Ini Juga Kita Bagi Lagi Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Ruang Kedatangan Bahan Makanan Dimana Bahan Makanan Itu Masih Ini Berada Di Dalam Karton Atau Kardus Begitu Nah Setelah Kita Buka Baru Kita Display Nah Kalau Yang Ini Adalah Khusus Untuk Menyimpan Makanan Formula Karena Memang Kita Tahu Makanan Formula Itu Kan Butuh Ruang Penyimpanan Yang Sungguhnya Memang Sudah Tertera Pada Kemasannya Yang Itu Harus Dikuti Supaya Bahan Makanan Tidak Musah Nah Kemudian Dari Sini Akan Masuk Ke Ruang Ini Bahan Makan Kering Kemudian Untuk Bahan Makan Basah Akan Masuk Sini Dimana Disini Ada Petugas Penerimaan Nah Disini Dilengkapi Dengan Tempat Pencucian Dan Sebagainya Meskipun Kita Sudah Menyarakan Dalam Spesifikasi Bahwa Makanan Itu Harus Sudah Bersih Pada Saat Datang Ketempat Kita Tetapi Tetap Disini Kita Sedihkan Tempat Pencucian Apabila Masih Kita Lihat Ada Yang Kotor Sedikit Nah Kemudian Dari Penerimaan Akan Masuk Ke Ruangan Ruangan Ini Ruang Persiapan Disini Ada Persiapan Lawak Hewani Disini Ada Persiapan Sayur Disini Ada Persiapan Buah Dan Persiapan Bumbu Nah Dari Ruang Persiapan Ini Kemudian Ada Akses Masuk Pintu Untuk Masuk Ke Ruang Produksi Makanan Disinilah Ruang Produksi Makanan Kita Ya Dari Ruang Produksi Makanan Ini Setelah Makanan Matang Maka Akan Masuk Ke Ruang Ruang Distribusi Yang Ada Di Kotak Kotak Ini Yang Terhubung Dengan Loket Nanti Di Luar Ini Ada Loket Pengambilan Dimana Pramu Saji Atau Petugas Dari Ruangan Tidak Akan Bisa Masuk Kedalam Tetapi Mereka Akan Bisa Masuk Ke Lorong Ini Saja Untuk Mengambil Makanan Disini Kita Sediakan Produksi Ini Salah Satunya Kita Mempunyai Ruang Pengawas Disini Ruang Pengawas Itu Adalah Tempat Dimana Penanggung Jawab Produksi Akan Berada Disitu Untuk Mengawasi Segala Kegiatan Produksi Makanan Pada Saat Kemudian Kita Punya Ruang Recovery Ruang Recovery Itu Ruang Istrihat Pegawai Tapi Pada Saat Jam Kerja Jadi Kadang-kadang Mereka Capek Butuh Minum Itu Bisa Masuk Kesini Jadi Masih Di Area Biru Ini Nah Kemudian Di area Ini Kemudian Disini Ada area Perkantoran Disini Ada Kegiatan Kegiatan Khusus Untuk Pegawai Misalnya Ada ruang Ganti Ada Musalah Kamar Mandi Kemudian Perkantoran Untuk Kita Administrasi Ruang Rapat Ruang Staff Ruang Instalasi Dimana Ini Adalah Tempat Kita Merancang Membuat Konsep Untuk Segala Kegiatan Yang Ada Di Instalasi Bisi Nah Ini Ini Adalah Dinah Yang Kita Punya Untuk Tadi Saya Sampaikan Ada Dua Pintu Kalau Pintu Pegawai Memang Masuknya Dari Ara sini Karena Pegawai Akan Turun Dari Tangga Karena Di Atas Kita Itu Kebetulan Di Unit Penyeleraan Makanan Tidak Diperbolehkan Menggunakan Baju Yang Dari Rumah Harus Menggunakan Baju Kerja Sehingga Memang Ruang Ganti Pakaian Ini Pasti Mereka Akan Masuk Ke Ruang Ganti Pakaian Ini Dulu Kemudian Mengulai Bekerja Nah Next Nah Ini Tadi Mungkin Tempat Tempat Yang Diperlukan Di Ruang Penyeleraan Makanan Kalau Ini Saya Sadur Dari Permen KES 78 2013 Semoga Tadi Apa Yang Apa Bapak Ibu Lihat Di Denah Kami Sudah Memfasilitasi Tempat Tempat Yang Dipersyaratkan Ini Next Nah Ini Tempat Penerimaan Bahan Makanan Yang Saya Sampaikan Dalamnya Seperti Ini Seperti Tadi Kemudian Ini Ada Tempat Penyimpanan Bahan Makanan Untuk Lanjut Ini Gudang Bahan Makanan Kering Kemudian Penyimpanan Bahan Makanan Masah Kita Sebut Dengan Cool Room Lanjut Kemudian Ada Tempat Persiapan Bahan Makanan Seperti Ini Kurang Lebih Gambarannya Kemudian Ini Tempat Memproduksi Makanan Ini Bisa Diamati Dinding Langit Langitnya Karena Memang Itu Semua Masuk Kedalam Desain Yang Harus Kita Buat Gimana Dinding Gimana Lantainya Nah Ini Lantainya Kita Pakai Epoxy Dimana Apa Yang harus Menuhi syarat Atau Yang Tidak Licin Apabila Kena Air Kemudian Aman Buat Pegawai Yang Terkerja Di Sama Kemudian Langit-langitnya Juga bisa Dilihat Warnanya Memang Kita Buat Warna Putih Supaya Terang Dan Tidak Lupa Juga Selain Dinding Lantai Langit-langit Terus Next Ini Ruang Fasilitas Pegawai Yang tadi Saya Ceritakan Tempat Ganti Baju Dan Sebagainya Kemudian Ini Ada Ruang Cuci Alat Kita Ada Ruang Cuci Sendiri Ada Ruang Penyimpanan Alat Sendiri Dan Ini Sudah Di Kita Atur Juga Dimana Petugas Makanan Biasa Menyimpan Dimana Petugas Makanan Sehingga Kita Mudah Nanti Mengeceknya Atau Mengelola Dari Peralatan-peralatan Yang ada Next Nah Ini Ruang Pengawas Jadi Ruang Pengawas Itu Dikelilingi Kaca Karena Dia Harus Bisa Melihat Semua Kegiatan Produksi Karena Pengawas Sendiri Punya Kegiatan Administrasi Juga Sehingga Kalau Harus Berjalan Mengelilingi Terus Tentu Tidak Mungkin Jadi Dia Bisa Melakukan Pengawasan Dari Ruangan Ini Kemudian Ada Ruang Perkantoran Tadi Ini Ada Ruang Rapat Kemudian Ada Ruang Staff Dan Juga Tidak Lupa Kenapa Pintu-pintu Ini Kita Taruh Dimana Kenapa Ini Karena Harus Ada Jalur Evakuasi Jadi Di Satu Gedung Itu Memang Kita Harus Memikirkan Jalur Evakuasi Pada Saat Terjadi Kebakaran Misalnya Kita Harus Mikirkan Pintunya Harus Kemana Kita Harus Mikirkan Staff Kita Ada Di Ruang Mana Saja Kalau Di Ruang Produksi Makanan Berarti Kita Harus Menyediakan Pintu Juga Untuk Mereka Bisa Keluar Dari Ruangan Itu Dan Juga Untuk Yang Di Berkantoran Supaya Tidak Jauh Kita Membuat Akses Pintu Keluar Juga Di Sini Sebagai Jalur Evakuasi Next Pesanah Yang lain Tadi Sudah Saya Sampaikan Pendang Lantai Dinding Langit Langit Serta Tidak Lupa Penyerangan Dan Ventilasi Ini Harus Menjadi Pemikiran Kita Pada Saat Kita Merancang Desain Dari Ruang Penyeleraan Makanan Jadi Nanti Lampunya Ada Di Berapa Titik Kemudian Jendelanya Ada Dimana Saja Dan Tidak Lupa Juga Pada Saat Kita Merancang Apa Namanya Desain Dari Tempat Penyeleraan Makanan Ini Kita Juga Tidak Lupa Memikirkan Tentang Instalasi Air Instalasi Limbah Dan Juga Instalasi Gas Atau Atau Bahan Bakar Apa yang Digunakan Itu Harus Ada Jalurnya Kita Harus Tahu Juga Jalurnya Kemana Jadi Blueprintnya Itu Dari Arsitek Memang Kita Minta Jalur Perpipaannya Kemana Saja Sehingga 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 Pada Saat Terjadi Sesuatu Setelah Kita Tempati Misalnya Air Tidak Bisa Mengalir Itu Kita Akan Buka Ini Kenapa Kalau Kita Berkoordinasi Dengan IPS Misalnya IPS Juga Nanti Akan Melihat Jalurnya Kemana Ini Air Ini Akan Bermuara Kemana Melewati Mana Saja Sehingga Kalaupun Apa Kemungkinan Terdulu Terjadi Harus Dibongkar Kita Tidak Mengongkar Semua Karena Jalurnya Sudah Kelihatan Di Dalam Peta Pada Saat Kita Mendesain Ruangan Mudah Diikuti Berapa Inci Pipa Tersebut Kita Juga Tahu Sehingga Nanti Memikirkan Ini Kenapa Mampet Kemungkinan Mampetnya Dimana Itu Bisa Dianalisa Dari Gambar Gambar Yang Ada Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Selanjutnya Mungkin Kita Bisa Diskusi Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Bu Haknyonawati Cukup Lengkap Saya 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 Sendiri Dulu Bu Mahasiswanya Ibu Tahun 2006 Dan Saya Lihat Dari Fotonya Wah Sekarang Jauh Sekali Berbeda Dari Ada Dulu Sangat Bagus Untuk Instalasi Gisi Yang ada Di Rumah Sakit Karyadi Baik Para Peserta Kita Sekarang Masuk Di Sesi Tanya Jawab Ini Sepertinya Banyak Yang Bersemangat Ada Beberapa Yang Sudah Mengajukan Diri Untuk Bisa Bertanya Disini Ada Bu Diana Lestari Monggo Bu Diana Lestari Dari RS Ude Ashari Pemalang Mungkin Bisa Dibantu Unmute Pak Hasan Untuk Ibu Diana Lestari Untuk Bisa Menyampaikan Pertanyaan Atau Mungkin Mau Ada Yang Dikonsultasikan Mumpung Ada Ibu Hak Nyonawati Disini Yang Expert Di Bidang Desain Food Facilities Rumah Sakit Monggo Budiana Maaf Budiana Belum Disarang Input Untuk Audionya Mungkin Belum Ada Belum Ada Fitur Unmute Belum Bisa Ya Mungkin Bisa Dinyalakan Dulu Budiana Audionya Mungkin Sambil Menunggu Bu Tadi Ada Kesimpulan Yang Kesimpulannya Mungkin Saya Bacakan Dulu Pencalanya Mau Saya Bacakan Terakhir Nanti Moga Ngomong Ibu Untuk Slide Terakhir Mas Hasan Oke Yang Terakhir Mas Jadi Slide Soenya Jadi Bisa Disimpulkan Disini Di dalam Apa Mendesain Sebuah Tempat Penjagaan Makanan Itu Memang Kita Bisa Berdiri Sendiri Karena Apa Namanya Kita Harus Bergabung Dalam Tim Yang Di dalam Tim itu Memang Harus Mempunyai Keahlian Yang Berbeda Jadi Memang Harus Berbeda Karena Masih-masih Nanti Nanti Akan Sari Melengkapi Jadi Selain Ada Ada Kita Kemudian Karena Kita Yang Tahu Kedutuhan Kita Pasti Kita Ditanya Pengennya Apa Aja Perseratannya Apa Kemudian Ada Bagian IPSS Dimana Disitu Tempat Berkumpulnya Teman-teman Dari Teknik Sipil Dari Arsitek Dan Juga Rumah Sakit Juga Mendatangkan Desainer Mendatangkan Arsitek Juga Mendatangkan Konsultan Yang Apa Namanya Yang Memang Ahli-ahli Di bidangnya Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Apa Yang Kita Khandagi Karena Ternyata Di Apa Ya Di Maktunya Berdiskusi Dengan Mereka pun Mereka Cukup Ini Ternyata Membangun Dapur Istilahnya Cuma Dapur Tapi Kenapa Kompleks Sekali Begitu Ya Yang Diminta Kok Ternyata Detail Sekali Itu Malah Saya Dengar Dari Dari Arsiteknya Dari Konsultannya Yang Akhirnya Kita Memang Belajar Bersama Disitu Karena Mungkin Di Indonesia Masih Jalan Untuk Arsitek Dapur Rumah Sakit Kemudian Ini Semua Memang Kita Tujukan Agar Penyelendaan Makanan dapat Berjalan Dengan Optimal Oke Mungkin Itu Kesimpulannya Iya Baik Bu Haknyonowati Sambil Menunggu Tadi Bu Diana Ternyata Di kolom Chat Juga Ada Pertanyaan Dari Ibtisam Aisah Alimi Saya Bantu Bacakan G Ibu Jadi Begini Yang Disampaikan Banyak Rumah Sakit Saat Ini Menggunakan Distribusi Sentralisasi Begitu Untuk Penyelenggaraan Makanannya Namun Apabila Ternyata Terdapat Rumah Sakit Yang memutuskan Untuk Menggunakan Sistem Semi Desentralisasi Dengan Alasan Agar Proses Penyiapan Seperti Pemorsian Bisa lebih Fokus Dan Makanan Tetap Hangat Bagaimana Cara Pengoptimalannya Begitu Bu Kalau Untuk Distribusi Makanan Sebenarnya Kembali lagi Tergantung Pada Berapa Banyak Yang kita Layani Begitu Kemudian Seberapa Luas Rumah Sakit Kita Begitu Karena Memang Jarak Jarak Insulasi Gisi Dengan Bangsal Atau Ruang Rawat Inap Itu Menentukan Makanan Apakah Masih Hangat Atau Tidak Dan Itu Memang Kita Pikirkan Jadi Berapa Yang kita Layani Jarak Tempat Kita Dengan Ruang Rawat Inap Terus SDM Kita Ada Berapa Itu Memang Perlu Kita Pikirkan Dan Sumber Daya Yang Lain Karena Masing-masing Dari Sistem Distribusi Baik Desentralisasi Maupun Desentralisasi Mempunyai Kelemahan Dan Kelebihan Begitu Kan Nah Sebenernya Tidak ada Satupun Yang tepat Saya pikir Tapi Yang penting Golnya Tercapai Golnya Tercapai Makanan Sampai Kepasien Tentunya Masih Sesuai Dengan Suhu Yang Ditetapkan Misalnya Harusnya Sup Yang masih Hangat Harusnya Puding Yang masih Dingin Misalnya Begitu Nah Ini Kita Bisa Dibantu Banyak Hal Juga Dengan Alatnya Juga Bisa Alatnya Memenuhi Enggak Kalau Sentralisasi Itu Bagus Karena Semuanya Bisa Kita Lihat Disini Disini Kalau Saya Senang Juga Sentralisasi Karena Semua Ada Di Pengamatan Kita Gimana Platingnya Kemudian Nanti Harapannya Sampai Kepasien Masih Cantik Sesuai Kita Plating Disini Tapi Memang Kita Perlu Serana Pasarana Yang Lebih Juga Mungkin Kita Perlu Trolli Dengan Pemanas Dan Pendingin Misalnya Kita Perlu Ruangan Yang Luas Juga Karena Kalau Seperti Saya Kebetulan Sehari Melayani Sekitar Seribu Pasien Rawat Inap Itu Memang Ruangan Yang Gede Untuk Penataan Distribusi Padahal Ternyata Lahan Kita Tidak Mencukupi Sehingga Kalau Saya Memang Memilih Ada yang Sentral Ada yang Desentral Jadi Sesuai Dengan Kebetulan Kalau Di tempat Kami Yang Sentral Adalah Yang Makanan Diet Karena Memang Komorsianya Harus Kita Kawal Tapi Untuk Makanan Biasa Dan Lunak Kita Pakai Desentralisasi Dan Desentralisasi Pun Kita Kita Juga Harus Menikirkan Sampai Di ruangan Nanti Bagaimana Nah Berarti Sampai Di ruangan Kita Harus Punya Pantry 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 Seperti Apa Itu Juga Kita Pikirkan Luas Pantry Seperti Apa Luas Pantry Di Bangsal A Mungkin Beda Dengan Bangsal B Karena Memang Kapasitas Pasiennya Berbeda Saya Contohkan Di tempat Saya Ruangan Majawali Kita Ada Tiga Pantry Melayani 500 Pasien Itu Pantry Luas Karena Memang Satu Pantry Melayani Sekitar 150 Sampai 200 Pasien Tetapi Di ICU Kita Tidak Bukan Pantry Yang Gede Kecil Karena Di ICU Kapasitasnya Cuma 20 Tempat Tidur Nah Itu Kita Juga Memikirkan Pantry Seperti Apa Kemudian Fasilitas Apa Yang Juga Ada Di Pantry Apakah Di Pantry Perlu Ada Pemanas Perlu Ada Microwave Dan Sebagainya Jadi Memang Untuk Bisa Optimal Memang Kita Harus Memikirkan Selanah Perasaan Yang Mendukung Dari Sistem Distribusi Yang Mau Kita Tetapkan Kita Mau Seperti Apa Masing-masing Ada Konsekuensinya Dan Masing-masing Juga Kita Harus Melihat Itu Tadi Berapa Yang Kita Layan Jadi Bergantung Goalnya Apa Begitu Ya Bu Ya Kemudian Pasien Atau Klien Yang Mau Dilayani Berapa Banyak Termasuk Juga Alat-alat Yang Dibutuhkan Kalau Memang Memutuskan Untuk Mau Desentralisasi Atau Bahkan Sentralisasi Pun Juga Punya Konsekuensi Itu Mungkin Ada Dari Peserta Yang Lain Mau Menanyakan Monggo Silahkan Sambil Menunggu Nih Bu Saya Mau Ada Rasa Penasaran Bu Kalau Seperti Di rumah Sakit Sudah Pasti Kita Nomor Satu Prioritas Food Safety Ya Bu Ya Nah Kalau Dari Desain Dan Layout Ini Apakah Punya Pengaruh Yang Cukup Besar Terhadap Keamanan Pangan Yang Diselenggarakan Begitu Bu Oh Iya Sangat Ya Sangat Berpengaruh Ya Kalau Tadi Saya Sampaikan Pada Saat Desain Kemudian Apa Menata Layoutnya Itu Kan Kita Juga Harus Kita Lancang Dulu Memang Harus Pertama Kita Lancang Dulu Karena Kalau Kita Bicara Keselamatan Pasien Safety Itu Sebenarnya Gak Hanya Pasien Yang Harusnya Safety Tapi Kita Pun Yang Bekerja Juga Safety Nah Dari Sisi Pasien Safety Itu Pada Saat Kita Merancang Tadi Saya Sampaikan Kita Juga Perhatikan Instalasi Air Instalasi Gas Dan Sebagainya Instalasi Air Contohnya Kita harus Tahu Ini Air Sumbernya Dari Mana Masuk Ketempat 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 Liku Likunya Seperti Apa Begitu Ya Nah Itu Kan Tentu Nanti Berpengaruh Di Dalam Apa Namanya Air Yang Kita Gunakan Itu Berarti Kita Harus Aman Bersih Dan Sebagainya Sesuai Pesaran Kemudian Penempatan Sampah Misalnya Kita Tahu Di Dalam Penyeleraan Makanan Sampah Itu Tertutup Ditempatkan Jauh Dari Apa Namanya Makanan Matang Nah Ini pada saat Musum Kita Juga Sampah Nanti Dimana Kemudian Fasilitas Cuci tangan Fasilitas Cuci tangannya Mau dimana Ini Karena Cuci tangan Pegawai Itu Harus Sering cuci tangan Di penyeleraan Makanan Karena Cuci tangannya Pun Momennya Juga Berbeda Dengan Di Luar Luar Inap Misalnya Setelah Dia ada di Kamar mandi Dia harus Cuci tangan Setelah Dia memegang Bahan Makanan Mentah Ke bahan Makanan Matang Dia harus Cuci tangan Berarti kan Kita juga Harus Memikirkan Penempatan Washtafel Harus Dimana Nah Itu Terkait Juga Tadi Supaya Makanan Yang Kita Masak Itu Nanti Aman Untuk Dikonsi Oleh Pasien Nah Untuk Pegawai Sendiri Tadi Lantai Tidak Licin Tadi Apa namanya Manuvernya Pada saat Bekerja Kan pegawai itu Saat bekerja Pada saat Menggoreng Makanan Bolak Balik Badan Itu Tidak Bersinggungan Dengan Temannya Berarti Kita Kita Harus Memikirkan Ini 9 meter Persegi Yang Pas Kemudian Penempatan Alatnya Seperti Apa Kalau Alatnya Kita Tempatkan Disini Ada Nanti Tempat Untuk Pegawainya Berdiri Ada Nanti Tempat Untuk Kita Pada Saat Mengangkat Panci Misalnya Membawa Persinggungan Tidak Dengan Teman Yang lain Itu Juga Kita Pikirkan Luas Area Kerja Dan Sebagainya Jadi Keamanan Kerja Juga Ya Bu Tidak Hanya Keamanan Pangan Yang Disajikan Saja Kalau Dari Kalau Yang Selama Ini Berjalan Untuk Sudah Pasti Kayak Serangga Begitu Tidak Terhindarkan Misalnya Kayak Lalat Kalau Di Karyadi Sendiri Yang Digunakan Seperti Apa Bu Untuk Menghalau Serangga Serangga Ini Apakah Ada Mungkin Kalau Dulu Saya Kayaknya Pernah Lihat Blue Light Gitu Ya Bu Nah Kalau Zaman Sekarang Gimana Itu Bu Hak Nyonawati Sudah Gak Ada Sudah Sudah Ketika Zaman Ya Bu Karena Ini Ditakutkan Kalau Lalat Lewat Itu Kan Hancur Badannya Hancur Itu Nanti Juga Masuk Makanan Nah Itu Kenapa Tidak Diperbolehkan Jadi Kita Untuk Pest Kontrol Berkerjasama Dengan Pihak Ketiga Dalam hal Ini Usernya Adalah Instalasi Sanitasi Jadi Kita Berkoordinasi Dengan Instalasi Sanitasi Untuk Pest Kontrol Karena Kontrol Kontrol Penting Sekali Ya Karena Satu Semut Tidak Boleh Ada Apalagi Ketua Dan Lain Nah Itu Setiap Semut Sekali Memang Ada Petugas Yang Dikliling Tapi Untuk Yang Terkait Dengan Bangunan Itu Kita Merancangnya Tadi Dari Si Siapa Cat Yang Digunakan Itu Kenapa Harus Terang Salah Satunya Supaya Lalat Tidak Tidak Tertarik Gitu Ya Iya Jadi Memang Tadi Ada Ventilasi Ada Pencahayaan Kemudian Letak Apa Ya Letak Gedela Gitu Ya Kemudian Cat Dan Sebagainya Itu Menjadi Perhatian Kita Dalam Desain Jadi Kecil Masuk Di Dalam Berarti Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Untuk Press Kontrolnya Kemudian Berkaitan Juga Dengan Tenaga Gisi Begitu Bu Ataupun Karyawan Yang Ada Di Gisi Tadi Seperti Yang Disampaikan Miss Rafa Kalau Di Food Facilities Mungkin Kalau Beliau Banyak Menyampaikan Yang Komersil Sedangkan Kalau Untuk Rumah Sakit Lebih Cenderungnya Non Komersil Nah Ini Untuk Pada Saat Proses Produksi Biasanya Kalau Yang Di Tempat Produksinya Dibuat Seperti Kaca Kaca Besar Supaya Pengawasannya Lebih Mudah Padahal Kadang Kalau Untuk Tenaga Gisi Sendiri Ketika Ketika Dia Bekerja Dan Merasa Di Banyak Yang Ngawasin Jadi Terdistraksi Nah Ini Tadi Saya Lihat Dari Yang Ibu Hak Nyonowati Sampaikan Dari Fotonya Sepertinya Kalau Di Karyadi Ada Ada Ini Sendiri Ya Bu Maksudnya Dibikin Ruangannya Bisa Tetap Mengawasi Namun Juga Pegawainya Tidak Terdistraksi Begitu Ya Bu Sebenarnya Kalau Dulu itu Memang terjadi Kesalahpahaman Begitu Ya Bahkan Tempat kami Ada CCTV Begitu Itu Memang Bergejolak Membuat Tidak Nyaman Kita Pahamkan Ke mereka Bahwa Sebenarnya CCTV Kemudian Tempat Luang Penawasan Itu Memang Kita Buat Bukan Untuk Apa Ya Mencurigai Gitu Ya Itu Yang akan Melindungi Mereka Begitu Dari Misalnya Ada percikan Api Air Yang Ibarat Panci Miring Misalnya Bisa Kelihatan Lebih Awal Sehingga Gala Kecelakaan Bisa Diminimalkan Termasuk Juga Kita Bisa Meyakinkan Kepada Pimpinan Gitu Ya Bahwa Kita Ini Bekerja Dengan Baik Iya Betul Masuk Kepatuan APD Apalagi Kemarin Covid Kita Memang Harus Strik Kepatuan APD Cuci tangan Itu Kita Bisa Meyakinkan Pimpinan Bahwa Tempat Kita Kepatuhannya Terjamin 100% Jadi Bukan Sebaliknya Tetapi Justru Malah Melindungi Iya Betul Karena CCTV Kita Justru Memang terhubung Dengan Management Rumah Sakit Langsung Berarti Ya Bu Bayang Ditelefon Ada Maskelnya Di Plurotin Misalnya Itu Sudah Ketawa Dari Depan Tapi Kita Tidak Bisa Mengelak Ya Seperti Itu Ada Di Dalam Standar Baik Ini Sebetulnya Sangat Menarik Bu Haknyonowati Banyak Juga Yang Dari Saya Pribadi Juga Ingin Ditanyakan Tapi Waktunya Ternyata Juga Terbatas Gitu Jadi Mungkin Tadi Kesimpulan Sudah Disampaikan Oleh Bu Haknyonowati Berkaitan Dengan Desain Di Instalasi Gisi Rumah Sakit Mungkin Kita Bisa Menyebut Demikian Saya Selaku Moderator Yang Mewakili Dari Pihak Tim Teaching Food Service Management Mengucapkan Terima kasih Atas Waktu Dan Kesediaan Bu Haknyonowati Untuk Bisa Sharing Banyak Hal Disini Mungkin Nanti Apabila Peserta Ada Yang Merasa Saya Kayaknya Perlu Menambahkan Pertanyaan Tapi Baru Terlintas Setelah Acara Ini Boleh Misalnya Menghubungi Kami Yang Ada Di Gisi Prodigisi Unimus Nah Sebelumnya Juga Saya Mau Mengingatkan Kepada Para Peserta Bahwa Kami Kirimkan Link Yang Berisi Formulir Untuk Biodata Diisi oleh Para Peserta Dan Juga Ada Sebuah Soal Dari Misra Feah Untuk Bisa Diisi oleh Para Peserta Nanti Untuk Tugasnya Itu Bisa Dikumpulkan Deadline Jam 4 Pada Sore Hari Ini Agar Kami Bisa Berikan Sertifikat Kepada Para Peserta Untuk Sertifikat Nanti Akan Kami Kirimkan Linknya Di Email Masing-masing Peserta Yang Sudah Menjawab Formulir Yang Berisi Assignment Tersebut Begitu Akhir Kata Saya Sebagai Moderator Mengucapkan Mohon maaf Apabila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Dan Semoga Kuliah Pada hari Ini Baik Itu Dari Misra Feah Maupun Juga Dari Ibu Haknyonawati Bisa Memberikan Banyak Manfaat Untuk Kita Semua Yang Hadir Di Sini Untuk Itu Saya Kembalikan Kepada Ibu Salsa Bening Untuk Bisa Meneruskan Untuk Acara Ini Okay Thank you Miss Hersanti Ladies And Gentlemen On Behelf Of The Host And Committee We Would Like To Say Thanks Again For Speakers And All Of The Audience For Active Participation Hopefully The Presentation Will Give Benefit For Us Thank You And Good Afternoon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Program Studi Gizi Program Studi Gizi Merupakan salah satu Program Studi Unggulan di Universitas Muhammadiyah Semarang Di bawah naungan Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan Program Studi Ini Menjadi Program Studi Yang Diminati Oleh Masyarakat Sebagai Wujud Komitmen Menciptakan Lulusan Yang Berkompeten Di Bidang Gizi Program Studi Ini Didukung Oleh Berbagai Fasilitas Di Antaranya Laboratorium Dietetik Kuliner Dan MSPMI Ruang Penyajian Dan Diskusi Pantry Mini Hospital Laboratorium Antropometri Laboratorium Konseling Gizi Laboratorium Pendidikan Gizi Laboratorium Tumbuh Kembang Dan Laktasi Laboratorium Laboratorium Kebugaran Laboratorium Pengolahan Pangan Laboratorium Organoleptik Laboratorium Analisi Zat Gizi Laboratorium Biomedic Laboratorium Mikrobiologi Laboratorium Anatomi Fisiologi Laboratorium Multimedia Laboratorium Laboratorium Hewan Hewan Coba Ruang Bimbingan Konseling Serta Ruang HMJ Sebagai Ruang Tempat Himpunan Mahasiswa Berkreasi Dan Melahirkan Prestasi Keberadaan Laboratorium Dietetik Dan Kuliner Sangat Penting Sebagai Penunjang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kuliner Kizi Daur Kehidupan Dietetik Dan Kewirausahaan Dengan Daya Tampung Sebanyak 40 Mahasiswa Laboratorium Ini Dilengkapi Dengan Peralatan Memasak Yang Sangat Lengkap Dan Masing-masing Kompor Telah Dipasang Penghisap Asap Ruangan Pantry Mini Hospital Didesain Untuk Memberikan Gambaran Situasi Pantry Atau Dapur Kecil Seperti Kondisi Di Rumah Sakit Yang Sesungguhnya Pantry Atau Dapur Kecil Berfungsi Untuk Memorsikan Makanan Dari Porsi Besar Menjadi Porsi Perindividu Di Dalam Pantry Mini Hospital Ini Terdapat Beberapa Peralatan Penyelenggaraan Makanan Seperti Kompor Rak Alat Makan Alat Makan Berbagai Kelas Perawatan Alat Memasak Trolli Makan Dan Meja Pemorsian Pantry Ini Dapat Mendukung Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Serta Dietetik Laboratorium Antropometri Yang digunakan Untuk Praktikum Mata Kuliah Penilaian Status Gizi Dietetik Penyakit Infeksi Dan Defisiensi Serta Gizi Olahraga Beberapa Bentuk Praktikum Yang dapat Dilakukan Di Laboratorium Ini Seperti Penimbangan Berat Badan Pengukuran Tinggi Badan Panjang Badan Pengukuran Lingkar Lengan Atas Tinggi Lutut Lingkar Kepala Serta Tebal Lemak Laboratorium Ini Juga Dilengkapi Dengan Beberapa Alat Digital Untuk Menunjang Kegiatan Praktikum Seperti Body Impedance Analyzer Atau BIA Karada Scan Alat Ukur Tinggi Badan Digital Selain Untuk Kegiatan Praktikum Laboratorium Ini Dapat Pula Digunakan Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Dan Kegiatan Kepaniteraan Dengan Memanfaatkan Alat-alat Antropometri Yang Tersedia Laboratorium Konseling Gizi Disediakan Untuk Praktik Mahasiswa Supaya Dapat Melakukan Konseling Gizi Sesuai Dengan Suasana Ruang Konseling Gizi Di Rumah Sakit Yang Aman Nyaman Dan Tenang Laboratorium Ini Mendukung Mata Kuliah Praktik Konseling Gizi Dan Komunikasi Interpersonal Konseling Laboratorium Laboratorium Juga Dilengkapi Pula Dengan Fasilitas Selain Seperti Infantometer Cakram Edukasi Sample Produk Yang Beredar Di Pasaran Serta BMI Kalkulator Di Laboratorium Ini Mahasiswa Bebas Untuk Bereksplorasi Untuk Menemukan Metode Edukasi Gizi Yang Menarik Kreatif Dan Solutif Laboratorium Pendidikan Gizi Merupakan Laboratorium Yang Didesain Untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Memberikan Edukasi Gizi Pada Klien Maupun Pasien Konseling Gizi Sebagai Bagian Dari Pendidikan Gizi Dalam Pelaksanaannya Sangat Memerlukan Media Untuk Membantu Menyampaikan Pesan Kepada Pasien Seperti Penggunaan Leaflet Food Model Lembar Balik Bahan Penukar Poster Dan Video Laboratorium Ini Hadir Untuk Memberi Ruang Bagi Mahasiswa Dalam Menciptakan Media Konseling Dan Konsultasi Tersebut Laboratorium Tumbuh Kembang Dan Laktasi Laboratorium Ini Biasa Dimanfaatkan Sebagai Tempat Mahasiswa Berlatih Konseling Terkait Gizi Tumbuh Dan Kembang Anak Sebagai Bagian Dari Praktikum Mata Kuliah Gizi Dalam Daur Kehidupan Tempat Ini Juga Berfungsi Untuk Memberikan Privasi Bagi Karyawan Yang Sedang Menjalankan Program Asi Eksklusif Ketersediaan Ruang Ini Merupakan Wujud Kepedulian Program Studi Gizi Terhadap Para Karyawan Yang Telah Menjadi Ibu Dan Salah Satu Upaya Untuk Mendukung Program Pemberian Asi Eksklusif Laboratorium Kebugaran Prodigisi Unimus Digunakan Untuk Praktikum Mata Kuliah Gizi Olahraga Praktikum Di Laboratorium Ini Meliputi Tes Naik Turun Tangga Atau Harvard Step Test Tes Kelentukan Tubuh Baring Duduk Atau Sit Up Bergantung Angkat Badan Atau Pull Up Serta Tes Kekuatan Peras Atau Kekuatan Otot Lengan Selain Itu Laboratorium Ini Juga Dilengkapi Dengan Alat Olahraga Seperti Sepeda Statis Treat Mill Home Gym Dumble Dan Bench Press Tujuan Dari Beberapa Tes Di Atas Yaitu Untuk Ketahanan Kekuatan Kelincahan Serta Kecepatan Laboratorium Pengolahan Pangan Adalah Laboratorium Yang Dihunakan Untuk Melakukan Pembelajaran Praktik Perjobaan Ilmiah Dan Penelitian Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Mahasiswa Dalam Bidang Pengolahan Pangan Laboratorium Ini Dapat Menunjang Beberapa Mata Kuliah Seperti Ilmu Bahan Makanan Ilmu Teknologi Pangan Dan Penelitian Pangan Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Teknologi Pengolahan Produk Pangan Baik Pangan Lokal Maupun Formulasi Dan Fortifikasi Gizi Penentuan Umur Simpan Produk Pangan Dan Analisis Bahan Baku Produk Pangan Laboratorium Pengolahan Pangan Berkapasitas 20 orang Dengan Berbagai Fasilitas Seperti Big Vacuum Frying Big Vacuum Drying Cabinet Drying Fermenting Box Spinner Dan Ice Cream Maker Laboratorium Organoleptic Adalah Laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengujian organoleptik atau sensory yang menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu suatu produk makanan atau minuman penilaian menggunakan alat indera ini meliputi spesifikasi mutu kenampakan, bau, rasa, dan konsistensi atau tekstur serta beberapa faktor lain yang diperlukan untuk menilai suatu produk tersebut. Laboratorium Laboratorium organoleptik Laboratorium organoleptik terdiri atas dua bagian, yaitu ruang pengujian yang terdiri dari bilik pencicip dan ruang penyiapan. Bilik pencicip memiliki sekat untuk mencegah hubungan antarpanelis baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat total enam bilik pencicip yang dilengkapi dengan meja. Laboratorium organoleptik ini dapat menunjang beberapa mata kuliah seperti ilmu teknologi pangan dan penelitian pangan yang berkaitan dengan formulasi makanan atau minuman. Laboratorium Laboratorium analisis zat gizi Laboratorium ini dilengkapi dengan fasilitas instrumen jeldal, evaporator, timbangan digital, dan spektrofotometer. Selain itu, dilengkapi pula dengan bahan kimia penunjang untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Laboratorium ini dilengkapi pula dengan fasilitas penyimpanan reagen padat dan cair. Laboratorium Biomedic Laboratorium ini digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan seperti peralatan sentrifugasi, mikroskop, inkubator, elektroforesis, ELISA reader, serta PCR. Laboratorium mikrobiologi berkapasitas 46 mahasiswa. Terdapat berbagai fasilitas dan peralatan seperti mikroskop, autoclave, laminar airflow, inkubator, perangkat pengecatan bakteri, refrigerator, dan koloni kaunter. Laboratorium ini selain digunakan untuk kegiatan praktikum mata kuliah mikrobiologi, dapat pula dimanfaatkan mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi. Laboratorium Anatomi Fisiologi Universitas Muhammadiyah Semarang digunakan untuk pembelajaran mata kuliah anatomi dan fisiologi. Dengan dilaksanakannya pembelajaran mata kuliah anatomi dan fisiologi di laboratorium ini, mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengetahui dan memahami anatomi tubuh manusia, serta struktur dan fungsinya. Laboratorium Multimedia digunakan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah, manajemen data, dan aplikasi komputer, serta ujian tengah semester dan akhir semester dengan metode CPT. Laboratorium ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, speaker, serta LCD proyektor. Seiring dengan berkembang pesatnya dunia penelitian di bidang kesehatan dan pangan, Laboratorium Hewan Coba Unimus hadir untuk menjawab kebutuhan sivitas akademika, baik tenaga pendidik maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian. Ruangan bimbingan konseling adalah ruangan yang disediakan untuk mahasiswa melakukan konseling dengan konselor. Mahasiswa yang telah melakukan konseling dengan dosen wali tetapi belum dapat menyelesaikan masalahnya, maka akan diantarkan oleh dosen wali untuk menemui konselor. Ruangan ini didesain sangat nyaman, aman, dan sangat menjaga privasi, sehingga proses konseling dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Serta ruang HMJ sebagai ruang tempat himpunan mahasiswa berkreasi dan melahirkan prestasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!